Polisi menangani 10 kasus hoax dalam kurun waktu 21 hingga 28 Mei 2019. Sejumlah orang pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk penyidikan lebih lanjut. Dalam kurun waktu dari tanggal 21 sampai 28 Mei 2019, Polri telah menangani 10 kasus penyembaran bertabung atau hoax. Sebagian besar kasus yang ditangani telah membuat sejumlah orang ditahan dan menjalani proses hukum atas perbuatannya. Dari tanggal 21 sampai tanggal 28 Mei, sudah ada 10 kasus hoax yang saat ini ditangani oleh Direkturat Cyber Baris Krim bersama beberapa kolda. Berikut daftar nama 10 orang yang terjerat kasus penyebaran berita bohong atau hoax. SDA ditangkap pada tanggal 23 Mei berkaitan dengan penyebaran hoax polisi negara asing ikut masuk Indonesia mengamankan demonstrasi 21-22 Mei. ASR ditangkap pada tanggal 26 Mei terkait hoax persekusi aparat kepolisian terhadap seorang habaib. MNA ditangkap 28 Mei terkait konten tentang pemilu curang yang bersangkutan juga menyebarkan video persekusi aparat di depan Masjid Tanahabang. Kasus tersangka HO ditangani di Direkturat Cyber Baris Krim pada 26 Mei karena menyebarkan konten bersifat provokasi dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan secara individu, kelompok, atau SARA. RR ditangkap pada 27 Mei karena memposting konten pengancaman akan membunuh tokoh nasional lewat akun Facebook. Tersangka M ini ditangkap di Reskrimsus, Polda Jawa Tengah terkait informasi yang menimbulkan kebencian dan permusuhan secara. MS ditangkap Polda Sulsel pada 27 Mei karena menyebarkan konten yang diviralkan, yakni foto tokoh nasional yang digantung. DS diamankan di Polsek, Jawa Barat 27 Mei, konten yang disebarkan merupakan berita bohong terkait meninggalnya seorang remaja 14 tahun yang dianiaya. Tersangka M ini ditangkap di Sorong, Papua pada 27 Mei karena menyebarkan video foto pengancaman terhadap tokoh nasional. Tersangka H diamankan pada 28 Mei oleh tim DitSybert Baris Krim karena menyebarkan konten ancaman terhadap tokoh nasional. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Sugianto, Ayus melaporkan.